Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemegang surat rekomendasi pembelian BBM jenis solar subsidi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Bungkulu Utara saat ini bertambah menjadi 42 orang, dari bulan lalu yang hanya 30 orang. Bukan hanya petani, surat rekomendasi juga diberikan untuk peternak. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kebupaten Bungkulu Utara saat ini telah mengeluarkan 42 surat rekomendasi pembelian BBM. Surat rekomendasi diberikan kepada petani, pemilik mesin pertanian, dan peternak ayam. 45 rekomendasi tersebut, 5 diantaranya peternak dengan kebutuhan solar subsidi 20 liter per hari. Sedangkan petani, pemilik mesin pertanian berkisar 5 hingga 10 liter per hari. Surat rekomendasi harus diperbarui setiap 30 hari. Kepala DTPHP Bungkulu Utara, Kuasa Barus, mengatakan pihaknya melakukan survei ketat sebelum mengeluarkan surat rekomendasi. Memastikan para pemohon memang layak diberikan rekomendasi. Untuk saat ini, kita memang berupaya melayani masyarakat, arti petani, peternak yang membutuhkan solar subsidi sebuah dengan usaha tani mereka. Ya, saat ini yang sudah kita terima usulannya, ada untuk pengolahan tanah yang traktor, ada untuk heller, ada untuk peternakan. Ini semua kita layani, tentu kita pun tidak sembarangan memberikan rekomendasi. Ini benar-benar memang ada usahanya, mereka sedang mengerjakan lahannya, ini yang kita upayakan supaya mereka boleh menepatkan solar subsidi. Ditambahkan kuasa barus, hingga saat ini belum ada permintaan baru dari petani maupun peternak untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut. Dari Kebupaten Bungkulu Utara, Aisyah Dini melaporkan.